Kedutaan besar di Jepang sempat bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat atau PPIM untuk mengirim ustadz dari Indonesia ke Jepang. Mereka diminta untuk melakukan pengamatan kehidupan dunia Islam di Jepang. Menurut Din Samsudin, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 mengatakan, para ustadz tersebut melihat adanya cahaya Islam di Jepang. Sebab prinsip Islam lebih diterapkan dalam kehidupan di Jepang, berbeda dengan Islam di Indonesia. Dan sering setiap Ramadan dikumpulkan di rumah ini, saya juga sering diundang. Saya selalu bertanya kepada pimpinan pondok-pondok santren yang pernah mengikuti program itu, apa yang Anda lihat di Jepang dapat disimpulkan, ini tidak saya bermaksud mendramatisasi, tapi ada semacam penggapan, kami melihat Islam di Jepang. Sementara kami hanya bertemu orang-orang Islam di Indonesia. Tentu ini terlalu ekstrim, terlalu absolut. Tapi maksudnya kami menemukan Islam di Jepang, karena kehidupan nusyakat Jepang itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Satu, menyangkut kebersihan, luar biasa bersih kota-kota Jepang, baik kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Yang kedua kedisiplinan, termasuk kedisiplinan waktu, ini semua adalah ajaran-ajaran Islam. Itulah, maka mereka mengatakan kami menemukan Islam di Jepang. Untuk itu, Din berharap masyarakat Indonesia perlu bercermin ke Jepang. Jangan sampai masyarakat Indonesia yang mayoritasnya umat Islam, justru mengalami kemunduran dan tidak menerapkan prinsip Islam dalam kehidupannya. Noviani Nuraini, Yasril Yusuf, memberitakan dari Jakarta.